Halo Ini memang predator yang sangat tepat sekali untuk menjaga petani dari serangan tigus Dari keyakinan dan kebangkangan kami burung hantu kami nombatkan sebagai pahlawan pertanian di Karangagung Ilir Dan ini buktinya sudah teruji lah ya Tikus-tikus disini misalnya ada yang bergerak pasti akan dibulu Dan ini burung hantu sangat bermanfaat Sehingga disini memanfaatkan sumber daya alam Jadi ini pengendalian ramah lingkungan Yang jelas ada tikus berkeliaran disini Langsung selesai Burung hantu siap untuk bantainya Pasukan ya Inilah pahlawan kami untuk mengamankan tanaman padi kalau pada malam hari Cantik Jadi masih remaja ya Ini luar biasa Spesies serat jawa atau biasa disebut burung hantu Atau latinnya tito alba Merupakan hewan nokturnal yang berarti aktif dan bergerak pada malam hari Burung ini mempunyai peran sangat penting bagi ekosistem persawahan Yaitu sebagai pengendali hama secara alami Burung hantu dimanfaatkan petani sebagai agen hayati Pengendali tikus sawah Seperti yang dilakukan oleh petani di tujuh desa di kecamatan Karangagung Ilir Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Sumek seminggu selama dua hari dua malam Melihat secara langsung aktivitas petani di desa Sumber Ceki dan desa Karangsari Kecamatan Karangagung Ilir Di setiap pematang sawah dibangun rumah burung hantu atau rubunha Dan ratusan tiang tenggeran yang dipancang di beberapa pematang sawah Tiang tenggeran ini gunanya untuk tempat bertengger burung hantu saat mengintai mangsanya Dan di setiap rubunha dan tiang tenggeran dibawahnya berserahkan tulang-tulang tikus bekas hasil buruannya Nah ini contoh yang sering saya ceritakan Dukti penjuangan pahlawan kami Sebab burung hantu sudah kami nominasikan Kami nominasi sebagai pahlawan Ini posil-posil tikus yang dibantai oleh burung hantu Tulang belulang Ini tulang belulang tikus yang berhasil dibantai oleh burung hantu Nah untuk tenggeran itu bervariasi macam-macam Silahkan mau bikin model seperti apa tenggeran intinya bisa untuk nongkrong burung hantu bertengger Seandainya dia menghadap ke utara Jangan khawatir dia ada pergerakan tikus di sebelah timur atau sebelah selatan Dia nggak tahu Jangan khawatir Sebab kelebihan burung hantu 190 derajat bisa berputar kepalanya Jadi dia bertengger sambil mengintai ya Iya sambil mengintai Kepalanya seakan-akan seperti berputar Ini berapa tikus saja di bantai ini Sudah nggak terhitung 1200 Ini bersekitar itulah kira-kira Kalau nggak percaya hitung aja Kalau kami rekenanya sudah nggak terhitung Sebab ini bangunannya berdiri di awal tahun 2018 Berapa tahun ini sudah berapa juta sudah yang dibunuh Ini 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 dimuntahkan melalui mulut-mulutnya Terus ini apa bulu-bulu tikus yang tegumpah juga melalui mulutnya Oh ini dimuntahkan melalui mulut ya Ampas-ampas dari tikus tadi Terus yang dagingnya dikeluarkan sebagai kotoran Keluar putih gitu Tapi ini kayaknya baru ini Ini baru Berarti ada di atas ya Ada-ada di dalam ada Ide cerdas petani desa sumber cegi ini Di Pelopoli Sudirman Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapok Tan Pangudi Mulyo Dan diperakarsai oleh Suyidno Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman BOPT Provinsi Sumatera Selatan Yang dirintis sejak awal 2015 Petani desa sumber cegi yang semula Sering gagal panen karena serangan tikus yang tak terkendali Kini berangsur-angsur mulai merasakan hasilnya Bahkan mampu panen dua kali dalam setahun Bayangkan jika satu ekor tikus indukan dalam satu tahun mampu melahirkan anak hingga dua ribu ekor Bagaimana jika terdapat seribu ekor tikus indukan Maka akan menjadi jutaan tikus yang menyebar di persawahan maupun perkebunan Fakta yang terjadi dalam satu malam puluhan hektare tanaman padi bisa ludes dalam satu malam saja oleh serangan tikus Populasi tikus yang luar biasa itu tentu membuat kerugian para petani di setiap musim dan sulit mengendalikan Maka dihadirkan predator pemangsa secara alamiah Karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjaga tanamannya setiap malam Dan mengeluarkan banyak biaya dan tenaga Dengan menghadirkan hewan nocturnal buruh hantu Maka serangan tikus berhadapan dengan lawan secara alamiah dalam ekosistem Rumah buruh hantu yang aktif di kecamatan Karangagung Ilir ini Terdapat 195 rumah buruh hantu atau rubunha Selebihnya burung hantu bertengger di pepohonan dan perkebunan Roboh kena angin kuat Karena dari swadaya petani Pemakai tiang asal-asalan Daya bersama Pak Kapoktan Bangudi Mulyo Desa Sumber Jadi kecamatan Karangagung Ilir Ini ceritanya kenapa Pak bisa robo ini Kemarin kan Di bulan-bulan ini sering terjadi hujan disertai angin yang kencang Pak Jadi karena tiang rubunha ini sudah lapu Tidak kuat lagi menyanggah menahan terpaan angin Sehingga robo patah piangnya Nah ini memang gunanya sangat banyak sekali Nyatanya disitu Banyak bekas-bekas tikus Tikus yang sudah diburu Bekannya banyak sekali tulang-tulang disitu Artinya bahwa ini memang predator yang sangat tepat sekali untuk menjaga petani dari serangan tikus Dan ini buktinya sudah teruji lah ya Tikus-tikus disini misalnya ada yang bergerak pasti akan diburu Dan ini burung hantu sangat bermanfaat Sehingga disini memanfaatkan sumber daya alam Ini Pak PPLnya tuh Ini sisa-sisa dari tikus yang dimakan ini Pak Sisa-sisanya ya Berapa ribu atau jutaan baik tikus-tikus dimakan gitu Belum yang ditinggalkan disini Semalam Pak Dilihat ini nih Bekas makanan ini Bekas-bekas makanan sisa dari yang muntahan dengan kotoran dari Situ Alba ini Ini PPL? Iya Ini saya bersama dengan Bapak PPL Dan ini juga POPT Pengendali POPT Dan sampian yang merekam itu Tidak terekam Kepala Kapok Tan Kamu yang merekam misalnya Ini pakai babu jajah kemampuan petani bersuadaya Burung hantu Tito Alba Sahabat petani Ini pahlawan bagi petani tanaman pangan Sekarang saya ditemani ketua kapok tan Desa mana Pak? Desa Sumber Rezeki Desa Sumber Rezeki Kecamatan Karangagung Ilir Dan beliul PPL Di sini Menyaksikan langsung Bagaimana Sebenarnya Melestarikan burung hantu Ternyata memang Tidak susah Karena burung hantu ini burung setia Begitu dikasih Apa Keandang Semacam ini Meskipun rupu pun Masih ditempati Ini artinya bahwa burung hantu memang butuh tempat Sebenarnya Nah ketika kita memberikan tempat di lingkungan persawahan Otomatis burung hantu tidak kemana-mana Pasti akan ke Kesawah Dan sawah Tempat makanan dia Dan ini memang tepat Mengendalikan Hama Alam ya Dari alam Dikendalikan oleh Makhluk alam juga Artinya predator Dihadirkan di sini Dan itu Sangat efektif Dan ternyata memang Di sini aman Dari gangguan tikus Dan bukti-bukti dari Apa Makanan ya Makanan bekas dia Sisa-sisanya banyak sekali di dalam itu Tapi memang baunya agak Agak lumayan sih Itu tikus semua itu Itu bekas tikus semua itu Oke kita masukkan mas Iya masukkan Menurut Judirman Satu ekor burung hantu Setiap malam Mampu makan Dua sampai lima Ekor tikus Dan bila ada Anaan burung hantu Dalam sangkar Minimal lima ekor Dan setiap ekor Anaan dikasih Satu ekor tikus Oleh induknya Berarti satu indukan Burung hantu Harus menangkap Tujuh atau delapan Ekor tikus Dalam satu malam Dan gini Lanjut Judirman Sudah ada jutaan Burung hantu Menyebar di tujuh desa Di kecamatan Karang Agung Ilir Jumakir KD Superjeki Menyambut baik Ide cerdas warganya Yang membangun rumah Burung hantu Di setiap Pematang sawah Hal ini Akan membantu Petani dalam Nyongsong Lumbung Pangan Penyuasin Nomor 4 Seluruh Indonesia Dengan adanya Pagun yukuan Pembuan tersebut Membuat petani-petani Khususnya Desa Sumberjeki Dan kecamatan Karang Agung Ilir Dalam Hasil Hasil Dalam Hasil Pertanian Alhamdulillah Meningkat Karena kami Disini Seperti Kepala Desa Juga Ditutup Dalam Kinerjanya Untuk Mendukung Program Papuati Dalam Pahak Hal senada Dikatakan langga Kades Karangsari Upaya Ini Memang Harus Disosialisasi Agar Masyarakat Memahami Pentingnya Keseimbangan Alam Desa Karangsari Mayoritas Petani Padi Kesulitan Dan Hambatan Petani Harus Secara Bersama-sama Mengedepankan Kearifan Lokal Agar Semua Berjalan Dan Petani Juga Sukses Intinya Masalah Untuk Membahas Hama 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 Hikus Untuk Kelanjutan Buruh Hantu Bagaimana Sebagai Pelayan Sangat Bukum Semua Begiatan Itu Pasti Ada Min Plus Bagaimana Caranya Untuk Menyimbangkan Keinginan Petani Petani Kita Disini Dikatakan Ada Petani Kelapa Petani Padi Petani Walet Petani Tetap Harus Kutang Leng Ataupun Duduk Embuk Bersama Jadi Dalam Kegiatan Buruh Hantu Kami Sebagai Pelayan Ataupun Pemerintah Dan Tarif Ketam Melir Sangat Dukung Jika Memang Itu Sangat Potensi Kuat Kembali Kepetan Kita Dari Suatu Kegiatan Harus Ada Berjasama Antara Desa Antara Masyarakat Antara Maupun Dari PPL Ataupun Tenaga Ahli Yang Menghidangkan Dikembangkan Pelestari Burung Hantu Di Satu Sisi Sangat Bermanfaat Bagi Petani Tanaman Pangan Di Sisi Yang Lain Ada Kekhawatiran Bagi Pengusaha Rumah Burung Wallet Atau RPW Menurut Sudirman Yang Sudah Malang Melintang Mempelajari Burung Hantu Dalam Setiap Paparanya Burung Hantu Dalam Aktifitasnya Tidak Akan Bertemu Dengan Burung Wallet Burung Hantu Adalah Hewan Nokturnal Yang Aktif Malam Hari Siangnya Dia Tidur Sementara Wallet Aktif Siang Hari Kalau Saja Ada Burung Hantu Masuk Dalam RPW Itu Karena Sifat Burung Hantu Menempati Tempat Yang Dianggap Nyaman Burung Hantu Tidak Bersarang Melainkan Menempati Tempat Biasanya Pohon Hantu Fokus Mencari Makan Di Pematang Sawah Kita Kembalikan Kepada Kearifan Lokal Kata Sudirma Mayoritas Penduduk Di Karang Agung Ini Adalah Petani Padi Jika Mayoritas Petani Menjadi Gagal Karena Serangan Tikus Tentu Menjadi Masalah Besar Warga Desa Makan Diambil Jalan Tengah Saling Menghargai Dan Pengertian Semua Pihak Terutama Pengusaha Wallet Agar Menjaga Kandangnya Dengan Cara Menutup Di Waktu Malam Dengan Demikian Semua Bisa Berjalan Beriringan Halus Bekas Jejak Kaki Tikus Sejak Ada Burung Hantu Sudah Berkurang Sudah Ada Jejak Aktivitas Tikus Ada Satu Dua Sebenarnya Membuat Sarang Burung Hantu Tidak Susah Atau Menghadirkan Burung Hantu Tidak Susah Seperti Dikatakan Pak Dirman Yang Pelaku Pelestari Burung Hantu Sebenarnya Kita Survei dulu Tempat itu Ada Burung Hantunya Enggak Misalnya Di Suatu Tempat Misalnya Kita Mayoritas Adalah Lahan Tanaman Pangan Lahan Tanaman Pangan Itu Rawan Dengan Serangan Tikus Dimana Mana Seperti Itu Nah Ketika Dievaluasi Di Tempat Itu Ada Burung Hantunya Itu Evaluasi Biasanya Malam Malam Untuk Monitor Pergerakan Burung Hantu Pada Malam Hari Baru Siangnya Bisa Kita Dirikan Semacam Ini Rumah Rumah Burung Hantu Di Pematang Sawah Atau Di Tengah Tengah Sawah Atau Dimana Pun Lahannya Memang Lahan Tanaman Tangan Dan Ini Ini Ada Berapa Itu Ada Dua Semalam Itu Masih Tiga Meskipun Jatuh Dia Masih Tetap Menempat Di Tempat Ini Ya Ya Masih Meskipun Ada Di Bawah Di 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 Bawah Pematang Ini Sudah Sudah Masuk Kategori Sudah Dewasa Sudah Siap Mandiri Sudah Siap Dari Makan Hasil Rubah Swadaya Petani Sudah Sadar Akan Alam Dan Melestarikan Burung Hantu Untuk Membantu Mengendalikan Tikus Tapi Ini Termasuk Jindak Ya Karena Posisi Kandangnya Ini Kan Boleh Dibilang Tidak Layak Tapi Tetap Ditempati Ini Kan Sudah Tidak Layak Tapi Masih Tempat Artinya Bahwa Sebenarnya Melestarikan Burung Hantu Tidak Susah Asal Ada Tempat Tidak Kalau Dibilang Susah Apa Enggak Itu Benar Benar Enggak Ada Kata Susah Kalau Mau Membudidayakan Melestarikan Burung Hantu Mudahnya Itu Bisa Katakan Kalau Kami Yang Sudah Melestarikan Super Super Mudah Cara Untuk Melestarikan Burung Hantu Dan Ini Dipastikan Tikus Enggak Bisa Berkeliaran Disini Yang Jelas Ada Tikus Berkeliaran Disini Langsung Selesai Burung Hantu Siap Untuk Bantainya Pasukan Inilah Palhawan Kami Untuk Mengamalkan Tanaman Padi Kalau Pada Malam Hari Cantik Jadi Masih Remaja Masih Remaja Halo Sahabat Sempat Seminggu Dimanapun Anda Berada Sekarang Saya Berada Di Bisa Sumber Jiri Batang Banyu Asif Nah Ini Salah Satu Burung Hantu Yang Selama Ini Menjadi Palhawan Dagi Para Petani Terutama Untuk Memerangi Hama Tikus Ini Sisa-sisa Dari Tikus Yang Dimakan Ini Pak Sisa-sisanya Berapa Ribu Atau Jutaan Pak PPL Pengendali POPT Dan Sampean Yang Merekam Itu Tidak Terekam Kamu yang Merekam Tepat 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 Terima Terima kasih.